Jumat Tuhan Shalom, anugerah yang baru, berkat yang baru, kemurahan yang baru yang Tuhan berikan buat kita semua. Kita wajib bersyukur untuk anugerah yang kita nikmati di hari ini. Bersama-sama kita akan menemukan firman Tuhan di pagi hari ini dan renungan kita saya beri tema Natal adalah solidaritas Allah. Yohanes pasal 3 ayat 16 tentu kita semua familiar dengan ayat ini dan banyak diantara kita menghafal ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sungguh ayat yang luar biasa menggambarkan betapa kasih Allah sempurna tanpa batas kasih yang begitu agung dan mulia. Inilah sebuah rahasia yang diungkapkan Tuhan Yesus kepada setiap kita bahwa Allah mengasihi manusia. Tetapi tahukah Bapak Ibu dan Saudara semua bahwa teks firman Tuhan ini, pernyataan Tuhan Yesus ini diberikan di dalam konteks ketidaktahuan Nikodemus? Firman Tuhan ini diberikan Tuhan Yesus di tengah-tengah konteks ketidaklayakan Nikodemus? Tuhan Yesus, pernyataan yang luar biasa ini diberikan dalam konteks kegagalan Nikodemus untuk mengetahui anugerah besar dari Allah. Di dalam kebingungan Nikodemus, ketidakpahaman Nikodemus, ketidaklayakan Nikodemus, justru Tuhan Yesus memberikan sebuah rahasia besar tentang kasih Allah yang begitu luar biasa itu. Di mana Allah mengutus putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menjadi solusi jalan keluar di tengah-tengah ketidakmampuan kita, di tengah-tengah ketidakpahaman kita, di tengah-tengah ketidaklayakan kita, sama seperti Nikodemus. Ketika mencermati teks ini, kita belajar tentang betapa kalau kita menghubungkan teks ini dengan Natal, menunjukkan Allah begitu mengasihi kita. Sama seperti Nikodemus yang merabah-rabah kebenaran, yang bingung dengan kebenaran, yang tidak paham, yang gagal paham, tetapi Allah mengasihi kita. Natal berbicara tentang kepekaan Allah, kepedulian Allah, solidaritas Allah untuk melihat ketidaksanggupan dunia, ketidakmampuan dunia, ketidaklayakan manusia untuk menjangkau Allah. Sehingga Allah turun menjadi manusia, sehingga Allah rela menjadi manusia, untuk menunjukkan solidaritasnya, kepeduliannya, untuk merengkuh manusia, untuk mengangkat manusia, memberikan anugrah kepada manusia. Filipi pasal 2 ayat 7 mengatakan bahwa Yesus Kristus dalam keserupaan dengan Allah itu, mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia, bahkan menjadi hamba dengan segala kerendahan. Sekali lagi tidak lain dan tidak bukan menunjukkan bahwa Allah peduli, Allah mengasihi dengan kasih yang luar biasa. Allah melihat penderitaan, Allah melihat pergumulan, bukan hanya Allah melihat tetapi Allah ambil bagian di sana, turun ke bumi untuk menyatakan solidaritas kasih yang sempurna melalui peristiwa Natal yang kita peringati. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa kita bersyukur karena kita punya Allah, mengenal Allah, kita percaya kepada Allah yang peduli. Bukan hanya di atas sana tetapi juga mau turun ke bumi. Kita renungkan kebenaran sepanjang hari dengan hati yang bersyukur dan memuji kebesaran kasihnya. Kita berdoa. Terima kasih kepadamu ya Allah yang peduli, Allah yang solidar, mau melihat, memahami bahkan turun ke tengah-tengah penderitaan manusia untuk merengkuh manusia, mengasihi manusia, memberikan solusi kepada manusia. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur, biarlah ucapan syukur terus mewarnai hati kami di sepanjang hari ini. Berkati kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berkati kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih.